Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial cara mengatasi sesi new Atau yang sering disebut dengan akun FB terkunci oleh sesi tampilan baru Pada metode kali ini saya akan menggunakan metode tambah opsi Karena pada saat ini untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial Untuk opsinya belum tersedia cuma ada tombol pelajari selengkapnya Kemudian setelah opsi berhasil ditambahkan namun untuk opsi tersebut belum bisa digunakan untuk memulihkan akun Maka saya akan mengubah opsi tersebut menjadi opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun tersebut Permasalahan yang sering kita hadapi kadang untuk opsi yang pertama yang muncul cuma opsi UTP Tidak dari itu saya akan berbagi triknya agar opsi tersebut bisa berubah ke kode email Ataupun ke opsi-opsi yang lain yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun Namun sebelum ke tutorialnya seperti biasa saya ingin mengingatkan kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah meminta bayaran ketika membantu memulihkan akun Facebook milik penonton Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Kalian wajib berhati-hati Selain itu juga saya ingin mengecek kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel Kang Tri Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri Kalian bisa join menjadi membership dan kalian akan memperoleh akun khusus ketika kalian komentar pada video-video Kang Tri Jadi disini jika kalian sudah menjadi membership Kalian akan memperoleh akun khusus yang tentunya Setiap kalian komentar pada video Kang Tri Kalian akan mempunyai ciri khas yang tentunya akan lebih diperhatikan Namun disini sekali lagi saya tidak pernah memaksa kalian untuk join menjadi membership Oke untuk menyingkat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama disini saya akan mencoba untuk menampilkan riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun Agar tidak ada lagi yang menyangka ataupun mengatakan bahwa ini adalah settingan Pada tanggal 25 Mei jam 20 lewat 2 menit Si pemilik akun mengirimkan chat kepada Kang Tri Namun pada saat itu saya belum sempat untuk merespon chat dari si pemilik akun Singkat cerita hari Rabu tanggal 16 Juni jam 7 lewat 12 menit Saya sudah bisa merespon chat si pemilik akun tersebut Dan pada saat itu saya langsung memproses tahap awal dari akun tersebut Sedangkan untuk proses tahap awal saya akan perhatikan sebagai berikut Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah sebuah aplikasi browser yaitu aplikasi Google Chrome Ini adalah wajib bagi kalian yang akun Facebooknya terkunci oleh CC New dengan versi Free Facebook Maupun akun yang terkunci oleh CC New dengan versi M Facebook Oke disini kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome Kemudian kita kunjungi halaman login Facebook dan kita gunakan untuk login ke akun tersebut Seperti pada proses login biasanya disini kita masukkan emailnya ataupun nomernya Kemudian kita masukkan santinya dan kita klik tombol masuk Jika akun Facebook kalian terkunci oleh CC New dengan versi Free Facebook Maka akan terjadi seperti ini Disini ada tulisan halaman yang Anda minta tidak ditemukan Disini kita tinggal klik saja tulisan lihat foto Kemudian jika akun Facebook kalian terkunci tidak ada opsinya Untuk langkah pertama kita harus bisa memunculkan opsi tersebut Meskipun opsi tersebut belum bisa kita gunakan untuk memulihkan akun Biasanya untuk akun Facebook terkunci oleh CC New dengan versi Free Facebook Disini ada tulisan pelajari selengkapnya Namun pada saat ini untuk akun Facebook yang terkunci oleh CC New dengan versi M Facebook Sudah ada tombol mulanya namun tidak ada opsinya Namun untuk prosesnya sama disini Baik versi Free Facebook maupun versi M Facebook Untuk langkah pertama pada akun Facebook dengan versi Free Facebook Disini kita klik tulisan pelajari selengkapnya Namun untuk versi M Facebook biasanya sudah ada tombol mulanya Kalian tinggal klik tombol mulanya Setelah kita berada di halaman pusat bantuan Disini kita jangan melakukan banding terlebih dahulu Namun disini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita Setelah kita mengklik tombol kembali pada perangkat Android kita Disini kita klik lagi untuk pelajari selengkapnya dan ulangi proses tersebut sebanyak 3 kali Setelah kita mengulangi proses tersebut sebanyak 3 kali pada halaman pusat bantuan Disini kita klik tulisan lihat foto Pada proses ini biasanya ada beberapa akun yang sudah bisa menampilkan tombol mulanya Ataupun sudah bisa menampilkan opsi dari akun tersebut Namun ternyata pada akun Facebook yang saya gunakan sebagai tutorial untuk opsinya belum muncul Yang tentunya kita harus melakukan proses banding Untuk melakukan proses banding, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan Disini kita klik pelajari selengkapnya lagi Kemudian kita sentuh sheetbar pada browser kita Kemudian disini kita tempelkan saja untuk link khusus untuk melakukan banding Setelah itu kita klik tombol masuk Ini adalah halaman banding konfirmasi kode email yang kita harapkan Agar untuk opsinya yang muncul nanti adalah opsi kirim kode melalui email Pada halaman ini kita harus menuliskan beberapa kalimat untuk melakukan permohonan Agar opsi yang muncul opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun Untuk kalimatnya kita tuliskan saja seperti ini Yang terhormat tim bantuan Facebook saya mengalami kendala pada akun Facebook saya Terkait kode konfirmasi yang tak kunjung masuk ke email akun Facebook saya Saya mohon akun Facebook saya dibantu terkait permasalahan tersebut Kemudian disini kita kasih titik dan kita tuliskan lagi terima kasih sebelumnya Setelah kita selesai menuliskan kalimat disini kita langsung saja klik tombol kirim Jika formulir banding sudah terkirim biasanya kita akan memperoleh notif seperti ini Disini ada tulisan terima kasih telah menghubungi Facebook Mungkin kami akan menghubungi Anda jika memerlukan informasi lebih lanjut Kemudian setelah kita berhasil mengirimkan formulir tersebut untuk langkah berikutnya Disini kita klik tulisan lihat foto Dan ternyata untuk akun ini untuk tombol mulainya sudah muncul Namun bagi kalian yang akun Facebooknya untuk tombol mulainya belum mau muncul Yang harus kalian lakukan pertama kalian logout dari akun tersebut Dan lakukan jeda selama 3 hari kalian jangan login ke akun tersebut Jadi kalian jangan coba-coba untuk login sebelum 3 hari ke depan Karena hal tersebut akan menyebabkan prosesnya akan lebih lama Oke disini kita lanjut Bagi kalian yang akunnya sudah muncul tombol mulainya untuk langkah berikutnya Disini kita klik tombol mulai Kemudian kita klik tombol selanjutnya untuk melihat opsi Dan ternyata untuk opsi pertama yang muncul disini opsi konfirmasikan identitas Anda Karena untuk akun Facebook ini tidak sesuai dengan KTP Untuk langkah berikutnya kita melakukan ubah opsi ke opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun Untuk mengupayakan ubah opsi dari opsi konfirmasikan identitas Anda disini kita klik selanjutnya Kemudian kita klik selanjutnya lagi Dan disini kita tinggal mengisikan email dari akun tersebut Namun bagi kalian yang akunnya tidak ada emailnya kalian isikan saja email yang belum terkait dengan akun Facebook manapun Kemudian untuk kotak yang dibawahnya itu kotak konfirmasi email disini kita isikan lagi untuk email yang tadi Setelah itu kita tinggal klik tombol konfirmasi Kemudian pada halaman unggah tanda pengenal disini kita pilih saja Saya tidak memiliki satu pun dari pilihan di atas Kemudian pada halaman unggah dua dokumen resmi disini kita jangan memilih file apapun Namun kita langsung klik saja tulisan kirim ataupun tombol kirim Maka disini kita akan memperoleh notif ada masalah saat mengunggah gambar Anda Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita klik saja tombol kembali pada perangkat Android kita Hingga notif tersebut hilang Setelah notif hilang disini kita klik lagi untuk tombol kirim Dan lakukan proses ulang sebanyak tiga kali Setelah kita melakukan proses ulang sebanyak tiga kali untuk langkah berikutnya disini kita klik tulisan lihat foto Maka kita akan diarahkan ke halaman beranda dari sesi Facebook tersebut Ternyata disini untuk tombol mulainya sudah hilang kembali Kemudian untuk langkah berikutnya yang harus kita lakukan disini kita klik tombol bantuan Kemudian kita logout dari akun tersebut dan diamkan akun tersebut selama tiga hari jangan melakukan login Setelah kita mendiamkan akun tersebut selama tiga hari untuk langkah berikutnya Kita melakukan login dan lakukan proses ulang jika opsinya belum muncul Opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun Pada akun Facebook yang saya gunakan sebagai tutorial ternyata Setelah melakukan proses ulang beberapa kali akhirnya untuk opsinya sudah muncul opsi yang bisa digunakan untuk memulihkan akun Pada hari Kamis tanggal 24 Juni jam 12 lewat 17 menit Akun yang saya gunakan sebagai tutorial sudah muncul opsi yang bisa digunakan untuk memulihkan akun Disini saya akan tampilkan juga proses pemulihannya Namun untuk akun ini saya tidak memiliki akses ke email dari akun tersebut Maka saya sudah menghubungi si pemilik akun guna memberikan kode konfirmasi untuk memulihkan akun tersebut Untuk melakukan proses penyelesaian pertama-tama kita buka aplikasi Google Chrome Namun ternyata disini saya belum logout dari akun sebelumnya yang sudah saya pulihkan Disini saya akan coba untuk logout terlebih dahulu Saya klik tombol keluar kemudian saya klik jangan simpan dan logout Karena ini bukan akun milik saya Disini saya akan membuat halaman baru saja untuk melakukan proses ulang Saya kunjungi ulang untuk halaman login Facebook Masukkan email dan santinya Klik masuk Klik lihat foto Kemudian klik tombol mulai Kemudian klik selanjutnya Dan saya klik dapatkan kode Disini saya akan meminta kepada si pemilik akun untuk memberikan kode konfirmasinya Setelah si pemilik akun memberikan kode tersebut disini saya akan masukkan saja pada kotak yang sudah disediakan oleh Facebook Kemudian tinggal klik konfirmasi Dan untuk akun sudah berhasil di konfirmasi disini tinggal klik tombol selanjutnya Klik selanjutnya lagi Kemudian tinggal membuat santibaru Setelah santibaru dituliskan disini kita tinggal klik konfirmasi Klik selanjutnya dan lihat aktivitas terbaru Kemudian lanjutkan Dan disini kita tinggal mengklik buka kabar beranda Dan akhirnya akun Facebook yang terkunci oleh sesi baru sudah berhasil dibulihkan Sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!